Oke guys, sekarang gue pengen mau review tas Army 803 Gue beli dia buka aksinya ada banyak Kisaran-kisaran 100 ribu, tepatnya 90 ribuan ya Cuman tambang kos kirim Jakarta ke Padang Sidimpuan lumayan lah Sementara Utara Menurut gue tas yang lumayan bagus Bahannya juga ya Cukup lumayan lah untuk harga 100 ribuan lah Ya Ada busur di belakangnya Cuman mungkin Ya kurang sebegitu quality control kali ya Ini bisa dilihat nih kurang rapih Mungkin karena Ya gimana ya namanya Kejualan dengan modal sepas-pasnya Kan yang bikin mahal itu salah satu quality control Cuman so far Kalau masalah bahan 90 ribu Dibanding tas gue ini udah lama banget gila Eger Kayaknya di bawah-bawah Kira-kira satu tingkat tuh di bawahnya Yang sama lembut cuman itu gak kasar Ya udah lama ya Dibandingkan dengan Tes yang gue beli kemarin sekitar 60 ribu Udah gak lama juga cuman ya Sedih Misal banget gue beli ya Kayak gini nih Ini 60 ribu waktu gue beli Bahannya dalamnya begini ya Enggak banget ya Pokoknya malah Sangat-sangat enggak banget Makanya buat gue tas Yang harga 90 ribu ini tuh Leman bagus Mari kita ke dalamnya ya Dalamnya lu Lebah-lebahnya juga kerennya Lebar Disini selengkau suka seletingnya Kayaknya kuat seletingnya Jangan agak bila sama milornya Sudah selempang dia Ada kantongnya ada berapa gitu ya Gitu ya Satu Dua Tiga Empat Lima Dalamannya Kayaknya gak tembus airnya Tiga, empat Lima Enam Tujuh Belapan Sembilan Sepuluh Sudah sebelumnya Lama ya Ini yang menarik buat gue Jadi Ini ternyata tembus Terus Cuman ditutupin sama Selembar ini Lihat tembus kayak jadinya Coba narkin nih Kalau ada barang-barang di bawah gitu kan Kayak korek RP apa-apa yang pas kunci Bisa udah melihat sini Dan yang menariknya lagi buat gue sih Bisa dikasih aksesoris Terus Untuk apa Untuk tas ini Angkor Bisa dikasih emblem Oke Dia pakai velcro dia Ada tiga dengan dijual terpisah Dia kalau mau keren-kerenan ya cukup lah Oke Sekian aja review gue oke Thanks Ada tiga dikasih Terima kasih So Tengang Dan Ben Ben